saya mungkin saya yang boleh kembali ke Bapak Nga oke, terima kasih Bapak Bapak Jostad berarti tidak ada masalah ya oh, saya gak ngomong ada masalah ya cuma, ini kan kami gak tau sebenarnya permasalahan yang video itu dibuat karena apa, intinya ya karena apa, kan kan beredar macam tapi, kami menduga-duga nih bahwa tayangan video mungkin tayangan video di Facebook saya itu jadi ada di Facebook saya jadi bisa dilihat teman-teman kalau buka Facebook saya, Agusta D. Marsal gitu itu yang kami beri judul obrolan santai dan sarapan pagi lanjut 6 SKJ bersama peti-peti TNI di sana ya itu ada videonya yang bisa dilihat nah, di dalam obrolan itu benar video tersebut adalah mungkin pemicu larangan kalau menurut yang kita baca ya maka kami perlu menjelaskan sebagai mana di bawah ini ya obrolan berdurasi 1 menit 59 detik tersebut adalah obrolan santai antara senior, yaitu peti-peti TNI itu karena yang bersangkutan telah pensiun pada hari itu ya pada besoknya karena usia pensiun ya dengan para junior ada junior itu kami sebagai orang-orang muda itu seperti wejangan gitu ya dalam hal ini kami personil tikus bahkan saking juniornya anak kami yang kecil ini ini, si Tara ini ada di video itu kita mendengarkan bareng-bareng wejangan dari beliau itu ya juga ikut mendengar karena saya pikir anak kecil ini juga perlu mendengar wejangan dari seorang tokoh TNI yang udah 36 tahun berkarya ya itu sih inti dari obrolan disitu ya terus, nah tokoh TNI yang sangat senior itu sangat menceritakan pengalaman dan berusaha memotivasi kami di obrolan itu ya memotivasi kami semua yang pada intinya harus bekerja maksimal prinsip di bukunya beliau juga saya baca bahwa berikan yang terbaik nah gitu mencontohkan dirinya yang maksimal produktif bekerja mengabdi pada negara selama 36 tahun belum menceritakan bahwa dirinya adalah projek TNI yang paling lama produktif di TNI yaitu 36 tahun ya belum ada yang seperti beliau jadi ketika beliau ngomong beliau bicara apa sih kami memperhatikan dan pengen belajar dari apa yang disampaikan beliau disitu pada menit ke 1 1 menit 44 detik setelah sekian setelah spontan tiba-tiba beliau mengeluarkan kata-kata gini ini mungkin ya nanti mungkin kalau teman-teman yang belum baca bisa itu ada di facebook saya masih saya gak hapus aja ya di orang-orang lihat jadi di menu 144 beliau beliau tapi jangan sampai seperti plus plus dia sendiri menciptakan dia sendiri yang titik-titik itu alhamdulillah gak jelas ya gak jelas dia bilang anak-anak itu rasanya apa ya lah ya itu sayang karena itu aset itu nah disitu di video itu saya cuma ya saya belajar dari situ ya kami tidak kami tidak begitu jelas yang dimaksudkan oleh beliau gak apa ucapan beliau itu ya kami tidak jelas beliau kalimat yang ditempatkan tersebut disampaikan tersebut tapi kami sebagai junior artinya sebagai orang muda ya menghormati seniornya bicara kan jadi hanya ingin menerima didikan atau ujangan yang disampaikan oleh senior itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati